Sebetulnya menumpuh di BPJS BPJS ini yang menyebabkan industri parmasi yang kembang, rumah sakit tadi juga kesulitan dan juga dokter tariknya terlalu rendah Kalau saya melihat ini, sebetulnya ini sistemnya terlalu kebanyakan waktu dulu info Kenapa dulu BPJS itu begitu bagus pelayanannya walaupun jumlahnya sedikit Jadi sistem yang baru ini belum teruji tetapi sudah berani diperapetan Contoh mengenai inginasi biji Dimana malah di dunia ini harusnya melalui di FG dulu Di agnasi dari grup baru akhirnya kembangkan inginasi biji Tapi kita pakai konsultan Malaysia yang di Malaysia tidak dipakai Nah, dipakai di Indonesia Termasuk juga sistem lujukan, kapitasi, dll Kemudian peserta Peserta ini tidak melihat jumlah hidupan Jumlah fastisnya ya gini saja Tetapi jumlah pesertanya unikah Nah, ini kan tidak mungkin semua bisa terlalu Di sederahnya itu sukur Saya kalau melihat di rumah sakit Subuh belum sholat pun sudah antri Karena kalau sholat subuh nanti antrinya Rumpurnya tinggi Jadi banyak hal yang saya Masalahnya ada di sana Termasuk risiko finansial yang Tidak pernah mempikirkan Saling apa? 5 tahun di fisikers Mungkin kalau ini pun usaha Pak Fendi atau Pak Fendi 5 tahun di fisikers Pasti akan tutup Nah, ini kita sampai kapan? Jadi kalau ingin memperbalik semua ini Sebetulnya BPJS lah yang harus kembalikan kepada orang-orang Dan BPJS itu seharusnya sebagai regulator Yang melindungi semua pihak Tapi kalau BPJS-nya ikut menjadi BPJS Pasti menang terus Terima kasih Baik, Bapak yang dari BPJS itu Oke, terima kasih Selamat pagi buat semuanya Mungkin saya akan menyampaikan hanya 3 hal Yang pertama itu saya mau mengusulkan atau mengkrisi judulnya Bagaimana membuat BPJS tetap relevan dalam bisnis tarmasi Itu yang pertama Jadi saya balik Itu harapan Pak sebenarnya Nomor 2 adalah Kita kan bisnis tarmasi ini Kita nyangkut di masalah Bepayment ya Pak ya BPM Bisa gak buat kedepannya Kita mengusulkan Untuk penagihnya itu Distributor itu bisa langsung nagih ke BPJS Bypass Jadi kita kasih faktor BA, PO, segala macam Jadi kalau misalnya BPJS telat Dan gak 1% bisa masuk distributor Pak Lumayan Itu yang kedua Yang ketiga itu adalah Saya mengusulkan Memperbesar kontribusi pemerintah Pak Contohnya Tadi saya sering setuju Disampaikan oleh dokter lagi Salah satunya adalah Penghabisan pajak Yang nomor 2 adalah Membantu BPJS Karena lukis Pak 3 bulan mandat Budurkan lagi 3 bulan mandat Budurkan lagi Jadi harapannya adalah Pelabung bisnis tarmasi ini Tetap hidup Pak Jadi kalau ada pertanyaannya Mau kemana Jangan kemana-mana Karena kita masuk ke situ Terima kasih Dari bagian apa? Terima kasih Bagaimana kita memperbaiki Itu yang lebih penting Yang diharapkan itu Kesulan yang lebih konseptif Bukan berarti Yang juga tidak pasti Bermak Artinya Kita Sudah sepakat Bahwa Kita jalan terus Perbaikan-perbaikan Ataupun masalah Kendala Masyarakat Kita tidak menutup mata Tapi bagaimana kita memperbaiki Itu yang Lebih Lebih Penting Yang pertama Pak Sanzo Kita bisa Perbaiki Banyak hal Revisi Inasibis Bentar lagi Itu Dari proses Kalau dulu Askes Kalau kita lihat Kalau Ibarat uji klinik N-nya Tidak bisa dibandingkan Dengan N Pada saat Jika N Jadi Tidak Eptor-Eptor juga Jadi memang Pada saat Askes Pesertanya Hanya Klinik Sementara Kalau Yari Sudah semesta Hal lain juga Yang sedang Dalam Perbaikan Bagaimana Menerapkan Coordination Of Benefit Sebenarnya Ini yang Teman-teman Juga banyak Menunggu Bagaimana Koordinasikan Antara JKN Dengan Asuransi Yang lain Sehingga Co-payment Atau apapun Namanya Itu Bisa Dilaksanakan Bisa Dijalakan Hal lain Yang lebih Bisa Kalau kita Tarik Kehulu Lagi Bagaimana Kita Sementara Berkontribusi Untuk Promoting Persektif Karena Yang kita Bicara Sehat Dari Pagi Tadi Lebih Gak Akurat Jadi Kalau kita Bicara Secara Sistem Konsep Kita Tarik Lebih Hulu Lagi Tugas Kita Bersama Untuk Bagaimana Kita Menegakkan Menjalankan Promoting Tugas 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 Itu Bisa Kita Selesaikan Sesuai Dengan Proposi Kita Masih Masih Jadi Para Konsep Banyak Hal Yang bisa Kita Berkontribusi Namun Kalau Tanyakan Sementara Saya Untuk Yang Paling Dekat Ini Yaitu Proses Katalog 2020 2021 Desember Kami Harus Siap Bapak Ibu Harus Siap Industri Siap Distributo Siap Sehingga Pada 1 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2021 Permasalahan Yang Tadi Kita Bahas Oleh Seluruh Pembicara Itu Bisa Kita Berserah Tahap Meminimalisir Hilangkan Saya Bukan Pesimis Perlu Waktu Tetapi Yang Paling Dekat Yang Saya Selalu Ajar Pada Teman Siap Kita Juni Sudah Mulai Berproses 2020 Bapak Ibu Performance Tetap Kami Harapkan Bisa Dilaksanakan Mengenai Penghapusan Pajak Kami Sudah Satu Step Maju Yaitu Proses Pembayaran Reimbers Kepada Distributor Yang Double Double Apa sih Wapu Itu kami sudah Berproses Dengan Kementerian Keuangan Sekarang Tinggal Persyaratannya Apakah Kita Sepakat Persyaratan PBF Yang Sudah Menerapkan CGOB Itu Diprioritaskan Mendapatkan Percepatan Pembayaran Dalam Kaitannya Di Wapu Sebagai Industri Dengan Risiko Rendah Nah Ini Kalau Sudah Jalan Berarti Bapak Ibu Sekalian Yang Cukup Banyak Penilaian Berapa Pak Yang Wapu Ini 3P Kita Harapkan Tidak Akan Terjadi Lagi Karena Kita Sudah Ber Proses Dengan Keuangan Dan Bisa Pembayarannya Ada Percepatan Jadi Kita Bertahap Kalau Mengenai Apa Pengharusan Bajan Terus Kemudian Mengenai Pembayaran Betul Kemudian Sudah Dibayar Yang Kita Upayakan Itu PBI Dibayar Di depan Jadi Kalau Selama Ini PBI Dibayar Per Bulan 3 Bulan Sudah Dibayar Di depan Jadi Artinya Sudah Menyambung Nyawa Untuk Teman-teman Dibayar Dan Diharapkan Bayar Kepada Rumah Sakit Nah Pertanyaan Ritunya Rumah Sakit Mestinya Bayar Kepada Distributor Itu Yang Kami Sampaikan Dalam Waktu Dekat Surat Kami Kawan Terima kasih Ibu Saya Kira Dari Pembicaraan Hari ini Terlihat Dibayar Pembicaraan Lebih Lanjut Lebih Lanjut Dalam Singkat Benda Taman Yang Burjun Dari Taman Yang Kedepan Orang Mulai Kesulukan Dalam Keputusan Dapat Kerja Ini Asal Berjalan Lakukan Diskusi Lanjutan Yang Melibatkan Pemuda Kesehatan Badan Badan POM RGP GIDI Dan ASI Baik Bapak 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 Terima kasih Pada Tempat Terima kasih Dari Dari Dari